Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan kerakan maghrib mengaji bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan terhadap gadget. Menurut Ridwan Kamil, hal tersebut karena kekuatan akidah penting dalam mengarungi lintasan dinamika jaman. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya masyarakat muslim di Jawa Barat menjadi Qur'ani, yaitu bisa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Hal tersebut bisa tercapai dengan beberapa gerakan, salah satunya maghrib mengaji. Tidak hanya itu, menurut Ridwan Kamil, gerakan maghrib mengaji pun bisa mengatasi ketergantungan terhadap Gawai. Melalui gerakan tersebut, generasi milenial dan Zed diharapkan bisa melepaskan diri dari HP dan fokus mengaji dari maghrib hingga Isya. Kita menyadari ya di era-era seperti sekarang pentingnya kekuatan akidah dalam agama masing-masing khususnya Islam dalam mengarungi lintasan dinamika jaman. Kita tahu kemarin kan ada yang terdampak kecanduan gadget contohnya ya. Nah itu sebenarnya salah satu solusinya adalah maghrib mengaji. Melepaskan HP-nya, kita fokus dari maghrib sampai Isya untuk mengaji seperti zaman-zaman waktu kecil dulu di kampung-kampung dan sebagainya. Itu sangat kita dorong menjadi salah satu solusi khususnya untuk generasi milenial, generasi Zed. Untuk mengembangkan masyarakat muslim yang Qur'ani, menurut Ridwan Kamil, LPTQ akan menjadi mitra Jawa Barat.